1 lewat 5 Betul, Tuh? Tentu apa salah? Betul, kok pinter ibu? Itu saya tuh kelama, Mbak, gitu Gak apa-apa Lama itu karena belum biasa Iya, iya, dari pertama ini gimana caranya yang ditunggu ya Eh, Tuh, Bapak, pekisah sendiri Pinter, pinter Nah, itu sebetulnya punya makna prinsip meditasi Ya, makanya Semua di sini diatur Berdasarkan untuk memahami Dasar-dasar meditasi Apa sih sebetulnya Kita itu punya harapan Kita itu punya keinginan Jam itu Yang akan seperti biasa, normal-normal Kemana? Kemana putaran jam? Ke kanan Jangan aja normal lah, ke kanan Santai-santai, jadinya bisa langsung lihat Pertama ibu emang gak bisa lihat ke kemarin Nah, kita dulu mati Nah, betul Untuk apa jam mati ke pasang? Nah, pertama ibu gak bisa lihat Bingung Tapi lama-lama kok pinter Jamnya berubah atau gak? Tuk Jadinya berubah gak? Jadinya berubah Jadinya berubah gitu Jadinya ya, jarumnya gerak bergerak Tapi kan jadinya gak berubah Dari putar ke kiri menjadi putar ke kanan kan tidak Tapi kan ibu sekarang punya kemampuan membaca lebih baik Kemarin putar ke kiri Lalu Lama ngitungnya Sekarang putar ke kiri Tertepan Tapi ibu lebih cepat Jadi gak tanya langsung tahu Jawabnya Artinya apa? Kita di dalam kehidupan ini Sering mendapatkan yang tidak sesuai keinginan Dengan ujian yang ibu seperti itu Pasti punya pengalaman mendapatkan yang tidak seperti yang ibu inginkan Masa maunya dimakan oleh semua anggota keluarga Eh gak tahu ini sudah susah-susah masa Hari ini semua pada peta lah ke sana ke sini Ya Mendapatkan sesuai yang tidak sesuai dengan yang diinginkan Apakah anda bisa berubah kenyataan? Tidak Yang bisa anda ubah Pikiran Itu tidak bisa anda ubah Tidak bisa anda bergeri Memang anda bukan jam Nah tidak bisa Tetapi anda mengubah pola pikir Sehingga anda gampang membaca itu Akhirnya Keinginan lah yang harus menyesuaikan kenyataan Kalau pola ini sudah anda dapatkan Maka hidup ini menjadi lebih happy Kenapa hidup ini tidak happy? Karena anda mendapatkan yang bukan anda ingin Begitu keinginan yang disetel Sesuai dengan yang anda dapatkan Hidup ini akan selalu berbahagia Itu di dalam istilah yang lebih umum di luar Disebut bersyukur Kalau di dalam badan jalan paling cepat menyebut Untuk Apa itu mengakuk-akuk? Eh saya tahu Apa? Di dalamnya nih keceranjakan motor Bisa bergeraknya Untuk Di petangannya yang lejek Tuh Twitter ibu ini Wah Ibu mau duduk di sini Saya mendengarkan ceramahnya ibu Pinter Tapi sungguhan Itu yang saya maksudkan Ya Jadi Kejaan motor kabrah Motornya rusak Ini untung loh Orangnya Selamat Selamat semua Enggak lecek saja Enggak Untung Tapi ini orangnya lecek kakinya Untung Cuman kakinya Bukan kepalanya Woh Kepalanya Biar rota Untung Masih hidup Loh nanti loh Untung Mati sekalian Coba apa loh Hidup Aduh Kasian Malah kakak Cukur hidup Itu bersyukur Loh kata Untung itu Keluar di berita-berita Telekisi loh Kecelakaan Tunggal Di jalan tol Beruntung 30 penumpang Selamat Semuanya Pernah Anda Dingatkan Semacam itu Beritanya Artinya apa Kita hidup ini Bersyukur Tulus Jumat itu Maknanya Jumat itu Bersyukur Bahwa Apa yang Anda dapatkan Walaupun Berbeda Dengan Keinginan Anda Tetapi Itulah Kenyataan Yang harus kita Terima Bagaimana Adanya Makanya Maknanya Bukan Jam Rumah Tapi Jam Yang mengubah Pola Pikir Kita Ya Sama Sama Dan Bersik Itu Hanya Pulat Balik Saja Misalnya, aku kok sakit ya, aku kok ingin sembuh Tamak dengan kesembuhan Benci dengan sakit Ini sebenarnya barang yang sama Nah, kenapa diri dari dua sisi Penyebabnya bakalan ketidaktahuan bahwa hidup itu berubah Nah, jadi apa yang kita cintai Satu ketika bakal pergi kesehatan Apa yang kita benci, yaitu sakit, bakal nyata Nah, hidup ini selalu berubah Maka kita harus mengamati perubahan itu Dan menerima perubahan itu sebagaimana adanya Pengamatan dan menerima perubahan itu Baru jelas kalau kita bermeditasi Ya, kita duduk diam Kok kesemutan Nah, berpisah dengan yang di kita Duduk nyaman Pengharap yang menolak yang tidak disukai Yaitu kesemutan Padahal hidup ini berubah Oh, oke Kalau gitu saya hanya tiga gerakan saja Menegakkan kubung, kepala, dan menelan udang Saya tidak mau lagi bergerak walaupun kesemutan Nah, itu kita menerima perubahan Untuk cuma 30 menit Nah, sedang-sedang bunyi Aduh, lega, sudah bebas Nah, itu semacam itu Jadi kita perlu menerima semuanya sebagai panadanya Pas 15 menit kok kesemutan Ya, kita tahan saja Sampai nanti akhirnya bisa terima Ya, sudah Memang saya pergi Dalam kehidupan anda Sehari-hari Mengubah kata-kata Supaya menjadi lebih sabar Ya, ini kamu punya anak Sering punya anak Eh, kok sering punya anak Ke kelompatan Sering marah dengan anak Sering tau Ya, punya anak Sering dimarahi Kenapa? Karena kadang-kadang anak ini maunya sendiri Nah, atau pasangan hidup Pasangan hidup Yang nyari sendiri itu kadang hidup Ini dia bisa Sering jengkel juga atas pasangan hidup Tidak Sering juga Nah, sering juga Nah, sudah-sudah Orang jengkel itu Karena kita bertanyanya Kenapa sih kamu begitu? Kenapa kamu ngomong gitu? Kenapa kamu lakukanmu gitu? Kenapa pikiranmu gitu? Coba kalau kita ganti memang Langsung berubah Memang kamu begitu Memang ngomonganmu Memang kurang pikirmu Langsung rogant Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu begitu? Itu membuat orang lain Lalu berubah Tapi kalau memang kamu begitu Ya berubah kita Bersyukur Ya sudah lah Memang kamu begitu Itu membuat hati menjadi tenang Nah, kemampuan-kemampuan seperti itu Kalau dengan meditasi menjadi lebih cepat diperoleh Tapi dana meditasi tadi ya Karena di dalam dharma itu ada dana Sila Samadhi Untuk banyak Lalu dana itu apa? Makan dana materi Bukan Dana materi ini hanya awal Kenapa? Karena dana materi ini paling mudah Anda punya barat apa? Anda kasihkan Anda punya baju? Anda kasihkan baju Anda punya nasi? Kasihkan nasi Anda punya lauk? Kasihkan lauk Anda punya perlihatan? Kasih perlihatan Paling mudah Tetapi apa sih sebetulnya makna dana ini? Makna dana itu adalah Bagaimana Orang yang menerima dana itu bisa berbahagia Memikirkan orang lain Ini sebabnya Kenapa kalau dana kepada Biku Tidak pernah dana sisir? Saya ulang tahun menjadi Biku Tidak pernah saya terima dana sisir Kemudian dibuka materi Tetapi Bagaimana sih saya ini bisa membahagiakan orang lain? Pola pikir apa yang bisa membahagiakan orang lain? Kalau saya tidak bisa membahagiakan orang lain Minimal dana penyusahkan Nah kemudian Kerelaan ini berkembang menjadi kemoralan Kemoralan ini lebih jelas Saya tidak akan membunuh Tidak mencuri Tidak berjina Tidak boh Dan tidak membuang-buang Jadi ini Untuk membahagiakan pihak lain Saya mengurangi pembunuhan Pencurian berjina Tidak boh Dan membuang-buang Karena itu yang menimbulkan peneritaan Bagi makhluk lain Mencuri Siapa yang senang? Pencurian Mencuri 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 Membunuh Siapa yang senang dibunuh? Tidak ada Nah makanya Ini definisi untuk memahagiakan adalah Tidak membunuh Tidak mencuri Tidak berjina Tidak boh Dan mabung-mabungan Minimal Lima Nah Kalau tadi dana itu Sebetulnya saya berbuat baik Melakukan 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 Demi kebahagiaan Pihak lain Kalau kemoralan atau siwa Saya bertahan Tidak melakukan Tidak melakukan Tidak melakukan Kebalikan Yang datu melakukan Yang datu tidak Tidak membunuh Tidak mencuri Tidak berjina Tidak bohong Tidak melakukan Nah Itu Kemudian Meditasi Ini salah satunya Yang kita bisa capai Dengan meditasi Karena kita selalu Mengembangkan Kesadaran Setiap saat Bahwa ternyata Suka dan duka itu Hanya diperbaikan Oleh pikiran Keinginan tercapai Saya senang Keinginan tidak tercapai Saya tidak suka Nah Jadi kalau itu Permanfaatnya Dan semacam itu Maka hidup kita ini Menjadi lebih bijaksana Makanya kerelaan Kemoralan Konsentrasi Dan akhirnya Muncullah kebijaksanaan Dana Jilat Dan masih banyak Muncul kebijaksanaan Memahami bahwa Hidup itu adalah Perubahan